Intro Bersiap-siap Jiminyabit Kulu akan segera memulai jalannya babak pertama Dan ini dia babak pertama bersijap Jepara melawan versi Bandung Dari Stadion Glora Bumi Kartini Jepara Sebuah sundulan dari Hilton Moreira Anam Syahrul Masih Anam pendek saja ke Suza Kembali mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan persi Bandung Jaya Hartono Ya kita juga tahu bahwa Nurul udah sempat absen cukup lama Karena mengalami cedera Naik jauh ke depan Nova Rianto Wow Sebuah heading Nova Rianto Masih tipis di atas Mr. Gawang Dekir Dian Ya kita lihat sebuah timing yang cukup baik sebetulnya Tadi diperagakan oleh Nova Rianto Ya kita lihat Dia bergerak mendahului dua bag yang mengawalnya Sayang sundulannya masih menyamping Pablo Francis sebuah tendangan langsung dan Goal Excellent Tendangan Pablo Francis berhasil memperdayai Tera Mursadat 1-0 untuk Persijar Sebuah tendangan yang sangat baik yang dilepaskan oleh Pablo Frances Dari sisi kiri pertahanan Persib Bandung Sebuah tendangan voli yang dilepaskan dari jarak yang cukup jauh Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Pablo Frances Tentunya ini dalam tayang ulang bagaimana kita lihat bagaimana dia langsung melepaskan tendangan Sebuah tendangan voli yang sangat primamu Kita lihat sangat brilian Sampai Tema Mursadat tidak menyangka Kalau pertama bahwa dia akan menemak langsung Kedua seakan-akan bola itu akan melambung jauh ke atas mister Ternyata bolanya melengkung dan menusuk masuk ke gawang Jamro Himan Pemain yang juga pernah membela Persib Bandung Atep Lepaskan umpan Kekotak penalti dan Ya Goal Hilton Morera kembali Mampu menambah pundi-pundi golnya menjadi gol yang ke-8 Sekaligus menyambakan kedudukan satu sama Ya sebuah gol yang sebetulnya Tidak diawali dengan ancaman serangan yang berbahaya Tetapi saya melihat bahwa kita lihat bung Ketidaksiapan lini pertahanan Tidak konsentrasi Sehingga Christian Gonzalez berhasil menyundul Bahkan penjaga gawang pun kurang sigap Sehingga bola yang tidak terlalu keras Gagal ditangkap Sehingga dengan mudah Morera menceploskan bola ke gawang kosong Ya satu catatan juga tentunya ini bagaimana Atep dengan kejituannya Dia langsung melepaskan umpan ke depan mulut gawang dari persijap Dan ini akhirnya mampu dimanfaatkan oleh Gonzales Untuk kemudian diteruskan oleh Hilton Morera Seolah-olah ini bukan pertandingan Seolah-olah ini lagi latihan Faldo Silva terlepas Christian Gonzalez Masih Gonzalez Terjatuh Christian Gonzalez oleh Ajin Urvijel Ya kita lihat apakah Basit yang akan dilakukan oleh Basit Ya sebuah kesalahan Sebelumnya kita lihat Dengan tenang dia menggiring Masih bisa digapai oleh Pinalti bum Ajin Urvijel Saya pikir itu Pinalti Karena memang bola dalam penguasaan Gonzales Kembali ke Souza Kembali ke Njarohiman Sebuah kerjasama yang cukup manis Pablo Francis Terjatuh Pablo Francis Apa yang terjadi? Ya tampaknya juga bukan sebuah Pelanggaran Yang kemudian melahirkan sebuah Pinalti Ya Francis tadi memang kelihatannya Agak mendapat harangan Tetapi sebetulnya dia Ya Dia menjatuhkan diri Diving Amarildo Souza Sering sekali kedua tim Memperagakan permainan panjang Jauh ke Langsung ke kotak penalti lawan Uh cukup cepat Atep Dan akhirnya Wasi Jimmy Nabi Tupulung Meniupkan pelit panjangnya Pertanda bahwa 45 menit pertama Baru saja usai Satu sama terdudukan sementara Melalui gol yang disipitakan oleh Pablo Francis Pada menit keempat Gol balasan dari Hilton Morera Pada menit ke-18 Jangan kemana-mana Tetap di Jarum Indonesia Super League Ini dia Babak kedua Persijab Jepara Melawan Persib Bandung Dari Stadion Glora Bumi Kartini Jepara Valdo Silva de Aziz Amarildo Souza Ajanuk Pijal Jarohiman Nistian Gonzales Eteramdani Gilang Angga Pablo Francis Amarildo Souza Kembali peluang Persijab Istianto Dan Oh Iya baik sekali Baik sekali sebuah Serangan yang diatur Dengan begitu tenang Diperlihatkan oleh Para pemain Persijab Jepara Sebuah situasi yang Nyaris saja Membuat gawang Persib Bandung Kembali kebobolan Kembali menghasilkan Tendangan bebas Bagi Persijab Jepara Dan seperti biasanya Dihadapi oleh Evaldo Silva de Aziz Pemain Yang telah berusia 35 tahun Berasal dari Brazil Evaldo Evaldo Dan bola meluncur Tajam Ke sudut Bawah kanan Kita lihat Bung Dan Tema Mursadat Tampaknya Kurang siap Iya Sehingga bola yang Sebetulnya Terjangkau Bung Kita lihat Bung Berada bahkan Di bawah Kedua tangannya Kita juga melihat Bola Ketika persis Di depan Tema Mursadat Ini sempat Sedikit menyentuh Tanah Sehingga Arah bola pun Sempat melenting Dan ini tampaknya Yang membuat Tema Mursadat Akhirnya gagal Menangkap bola tersebut Perhatian serius Juga diberikan Kepada Seorang Eloko Gonzales Oh Balis serangan Oh Paiton Hahaha Iya Sebuah Skema serangan Yang Fantastik Sebetulnya Tadi Bung Kita lihat Dari permainan 1-2 Di sisi kiri Pertahanan Persib Kemudian Di akhirnya Dengan diagonal Ke gawang Dan Paiton Dalam posisi Yang ideal Dia dengan cepat Merangsek masuk Memotong bola Dan mencoba Mencob Dan berhasil mencob Sayang bahwa Copannya Agak keras Sehingga Melambut atas mister Masuki menit ke 70 Jalannya babak kedua Tempo pertandingan Masih berlangsung Cukup tinggi Paiton Tiapma kali ini Berusaha melewati Maman Abdul Rahman Pablo Francis Masih Pablo Dan Cukup baik Tema Mursadat Menyelamatkan gawangnya Cukup baik Penyelamatan yang dilakukan oleh Tema Mursadat Dan juga tendangan Yang dilepaskan oleh Francis Ini juga sangat Luar biasa sekali Sayang Masih bisa diantisipasi Ya begitu bebas Sedikit Melakukan pergerakan Untuk kemudian Mencob ya Mencob bola tersebut Ke tiang jauh Domestik sebetulnya Tetapi memiliki Kecepatan dan agrifitas Yang tinggi Ada Eka Ramdani Ada Haryono Ada Atep Dan juga ada Gilang Christian Gonzales Seperti kita katakan Seperti kita katakan tadi Bung Bagaimana agresivitas Dari pemain-pemain Gelana-gelana Dari Persib ini Ada Eka Ada Atep Memiliki kecepatan Dan agresivitas yang tinggi Sehingga Bola tadi Didapat oleh Atep Di kiri Kemudian melepaskan Umpan Ke Ketengah Dan Christian Gonzales Yang memang memiliki Akurasi Dalam Mencetak gol Kembali memperlihatkan Kelasnya Ya disini juga Kita melihat Ternyata dia lebih Menggunakan kaki kirinya Ketimbang kaki kanannya Pada saat dia Meneruskan bola Umpan dari Eka Ramdani tadi Bagi Persib Bandung Kita nantikan Eloko Gonzales Ya Masih mampu Ditepis oleh Deket dia Sebuah Eksekusi Kaki kiri Yang menjadi Spesialisasi Dari Eloko Bung Kita nantikan Ya Hilton Moreira Penalti harusnya itu Bung Ya Sekiranya keputusan Yang sangat tepat Dari Wasit Jimmy Nabi 20 Ya Ya Haji Nur Pijal Dalam posisi Unggul Tinggal Berhadapan Dengan Penjaga gawa Bung Sebuah Keputusan Dari Jimmy Nabi 20 Terhadap Aji Nur Pijal Langgaran terhadap Hilton Moreira Akhirnya Membuahkan Penalti Bagi Persib Bandung Pada menit Ke 89 Di babak kedua Atau tersisa Satu menit lagi Dari waktu Normal di babak kedua Ya Dalam tanya ulang Kita bisa melihat Ya Memang ada Ganjalan yang dilokong oleh Aji Nur Pijal Pada saat Hilton Moreira Akan melakukan Tendangan Hanya mungkin Yang pertama Wasid tidak melihat Hanya asisten Wasid Yang melihat Betul sekali Kita lihat gaya Dari Oh Eloko Christian Gonzales Yang mengambil Peluang ini Sebuah Aksi yang rada unik Baru saja Divertontonkan oleh Eloko Gonzales Pencipta 23 gol Di jarum Indonesia Super League Mampukan dia menambah gol Eloko Gonzales Gol 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 ke-24 Mampu diciptakan oleh Eloko Gonzales Membuat kedudukan Berubah menjadi 3-2 Bagi versi Bandung Ya Sangat dingin Kendangan yang dilakukan oleh Eloko Gonzales Ke sisi sebelah kiri Menjaga gawang Deki Ardian Ya kita lihat Bung Vasitimina P20 Memerintahkan pemain Persib Untuk segera Ya kita lihat Lalu tayangan ulang Bung Christian Gonzales Setelah telak Melepaskan Sebuah tenangan Keras Tanpa harus Membuat Gerak tipu Bung Ya dan memang Sangat sulit Bola yang keras Dan juga Sangat Tipis sekali Dari Tiang Ini adalah merupakan Pertandingan Terakhir Bagi persijab Di kandangnya Pada pentas Jarum Indonesia Super League Tahun ini Pahiton mengangkat Bola ke Donny FS Ada main Luz Sousa Oh sebuah Scrimmit yang Sangat Membahayakan Bagi pertahanan Dan juga gawang Persib Saya pikir Itu peluang terakhir Bung Dari Tuan rumah persijab Untuk bisa Menyamakan Kedudukan Begitu terbuka Hanya beberapa Meter Ya dan Akhirnya Ini dia Luang terakhir Yang diperoleh Persijab Jeparah Melalui Amarildo Sousa Ada empat Pemain Persijab Nunggu Bola Bung Ya penyelamatan Yang cukup gemilang Yang dilakukan oleh Tema Musadat Dan akhirnya Jimmy Nabi Tupulu Meniupkan Tulipanjangnya Pertanda bahwa Dua kali Empat puluh lima Menit Telah usai Kemenangan Akhirnya Mampu diraih Oleh persi Bandung Di kandang persijab Sekaligus Perupakan Kemenangan Pertama bagi Persi Bandung Atas persijab Pada enam Pertandingan Belakangan ini Metaswat Bola Jangan kemana-mana Tetap di Jarum Indonesia Super League Terima kasihPor So All culture Of Jangan lupa Jangan lupa Terima kasih.